Terima kasih Terima kasih Pemimpin upacara mengistirahatkan seluruh peserta upacara Pembina upacara dan majelis guru memasuki lapangan upacara Pasukan disiapkan Siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara Terima kasih Laporan pemimpin upacara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pengibaran bendera merah putih Diikuti dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih 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 Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Gerakliatan yang ditimpit oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan teks pembukaan undang-undang dasar 1945 Dan 13 Tiap pelajar Terima kasih telah menonton kita Pembukaan arenas Terima kasih telah menontonести undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan pejuangan pergerakan keberdekaan Indonesia telah sampai lah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa pengantarkan rakyat Indonesia ke depan situ gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintah dengan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan pendamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu kesunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketanggungan ketanggungan Tuhan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permucaratan dan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Terima kasih Berita Satu Tuntuk dan learning Untuk dan teat kepada orang tua dan guru Dua Belajar pener Tai Dan Jujur Dalam segala kendakkan dan pekerjaan Tiga Belajar Data harus berwakti kepada Nusa bangsa dan agama terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Bersyukur kita kepada Allah SWT Atas segala ni'mat yang telah diberikan kepada kita Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Yang kami hormati Pimpinan Pondok Pesantra Mudrani Anadud Talibin Abuya Haji Muhammad Amin RL Kepala Madrasa Aliyah Ustaz Syafri SHAI Kepala Madrasa Tanawiyah Bapak Sarkawi Ibrus Serta bagi lis guru Bisa saya sebutkan satu persatu namanya Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Amin ya Rabbah Amin Serta sentriwat dan sentriwati Yang kami banggakan Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan Yang pertama tentunya Untuk para petugas upacara Pada pagi hari ini Kita semua melihat tentunya Masih ada kekurangan Yang harus diperbaiki untuk ke depannya Nah untuk Senin depan Kelas berapa? Jadi itu harus memantau Kesalahan apa yang dilakukan Petugas upacara pada hari ini Nah itu yang harus diperbaiki Langkah kaki Ayunan tangan Penyerah-penyerah juga Itu sesuaikan sama lagunya Itu paduan suara juga Jangan terlalu cepat juga Dan serius Dengan penuh Keseriusan Jangan main-main itu Soalnya masih ada yang tertawa Menyanyikan lagu nasional Tapi Masih ada yang tertawa Perlu Perlu keseriusan disini Ini bukan Sekedar upacara peringatan Poin yang kedua Yang ingin kami sampaikan Masalah ketertiban Mantun semuanya Santriwan dan Santriwati Ketika Pergantian jam pelajaran Kami melihat Masih banyak yang perkeliaran Di luar belas Ada yang nonton Di pintu juga Nah ini mulai hari ini Kami tak mau melihat lagi Untuk pergantian jam pelajaran Itu semuanya Menunggu di dalam kelas Bisa dipahami? Bisa dipahami? Menunggu di dalam kelas Untuk pergantian jam pelajaran Dan perizinan Hanya satu orang Tak boleh dua orang lagi Maupun Yang satunya udah sesak misalnya Udah sesak kali Tunggu dalam kelas Tunggu kawannya Yang satu lagi masuk Nah bisa dipahami ya? Yang poin selanjutnya Untuk Santriwan Ketika Berada di asrama Di luar jam KBM Kegiatan pelajar mengajar Masih ada lagi yang menggunakan Pakaian yang membuka aurat Memakai celana pendek Nampak lututnya Ini sesuai kesepakatan Siapapun guru Siapapun kami yang melihat Antut Menggunakan celana pendek Nampak lututnya Selanjutnya itu celananya kami potong Dengar santriwan Selanjutnya kami potong Atau yang bermain futsal ingin peralasan Tak enak pakai Bermain futsal Dengan celana panjang Lewat buah lutut Itu tak ada alasan Kami dulu kami santri juga Kami santri juga Kami menyediakan celana khusus untuk bermain futsal Jadi setiap hari Jadi setiap hari Celana itu yang kami pakai Karena satu semester itu kami cuci Untuk bermain futsal Karena untuk bermain futsal aja Kecuali Kemudian dengan lumpur Baru kami cuci Karena khusus Kami khususkan untuk bermain futsal Lewat lutut Kecuali kalau tak ada lututnya Boleh Ini kan lutut adalah semuanya Bisa dipahami ya Jangan ada yang menggunakan celana pendek lagi Sentriwan Yang tak pakai baju juga Seperti ketahuan Tak ada yang menggunakan baju Kulitnya kan potong Ini Adabnya sudah di luar Ajaran Kita di pondok Kita di pesantren Tentunya itu Sudah hukum wajib Kita ketahui Menutup aurat Karena di bumi ini Bukan laki-laki semuanya Ada juga perempuan Ada juga wanita Jadi mulai hari ini Kami tak mau lagi melihat Aurat antur Terbuka Di muka umum Kalau mau main Sebentar Untuk keluar pintu Kemudian bisa pakai sarung Pakai sarung Apa susah pakai sarung Bisa dimaham ya Santriwan Dan Santriwati Kenakan baju kaos Lengan panjang Nah walaupun ini Bukan rangah kami Tapi wajib Kami sampaikan juga Bisa dipahami Santriwan dan Santriwati Nah kaos kaki juga Santriwati Mulai hari ini Jangan tunggu diingatkan gurunya lagi Kalian sudah berakal semuanya Sudah berakal Sudah bisa Dikasih tahu Definisi akal apa Di dalam kitab Tauhin 2 Akal adalah Sifat membedakan Antara manusia Dan Dan hewan Kalau susah kali dibilang Berarti antum bukan manusia Kebalikannya Nah jadi mulai hari ini Tolong dipantengkan Apa saja nilai-nilai yang baik Yang kami nasihati Tolong diikuti Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.